Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahabarakat Aceh Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Unjuk rasa anti-tambang di kantor gubernur Aceh berakhir ricuh Gangguan gajah liar akibat kerusakan habitat dan lingkungan Intro Pelanggar kanun syariat Islam disingkil dicambuk 100 kali Intro Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Banda Aceh melakukan aksi protes Mendesak PLT Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasi PT Emas Mineral Murni atau PT EMM di Naganraya dan Kabupaten Aceh Tengah Aksi ini berakhir ricuh Masa yang mencoba masuk untuk bertemu dengan PLT Gubernur Nova Iriansah terlibat saling dorong dengan petugas pengamanan Sambil membawa poster dan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap PT Emas Mineral Murni atau PT EMM Para mahasiswa ini mendesak PLT Gubernur Aceh untuk segera mencabut izin penambangan emas yang berada di Kabupaten Naganraya dan Kabupaten Aceh Tengah Mahasiswa menilai penambangan tersebut tidak menguntungkan masyarakat dan hanya merusak lingkungan Para pendemo yang mencoba menemui pelaksana tugas Gubernur Aceh terlibat saling dorong dengan puluhan petugas pengamanan Aksi ini dapat diredam setelah koordinator mahasiswa membacakan selawat Aksi dorong ini juga nyaris memancing petugas keamanan untuk berbuat lebih tegas Dalam orasinya mahasiswa mendesak PLT Gubernur Nova Iriansah sebagai pemegang komando pemerintahan Aceh Untuk bisa berani bertindak mencabut izin PT EMM Pada akhir aksi ini para mahasiswa juga menempelkan kain bertuliskan Kantor ini di segel di depan pelang nama Kantor Gubernur Aceh Mereka juga mengancam akan mengerahkan masa yang lebih besar untuk bisa menduduki Kantor Gubernur Aceh Taufiq Lana melaporkan dari Bandar Aceh Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa anti izin tambang PT EMM Mineral Murni EMM di Kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh selasa siang Kericuan ini disebabkan mahasiswa yang memaksa masuk untuk menemui PLT Gubernur Nova Iriansah Tak diizinkan petugas kepolisian hingga terpaksa dibubarkan Untuk membubarkan masa polisi melepaskan tembakan gas air mata dan mengerahkan satu unit mobil water cannon Masa yang semakin marah melempari petugas dengan batu sehingga mengenai polisi dan seorang rekan mereka Akibat dari kerusuhan itu sejumlah mahasiswa dan petugas polisi mengalami luka Akibat terkena lemparan batu dan gas air mata dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Selain menyerang petugas, masa juga merusak kantor posat PAM dan merusak pintu masuk kantor Gubernur Aceh Masa yang mulai anarkis bisa diredam setelah beberapa pengunjuk rasa diamankan polisi Kapolresta Bandar Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto, mengatakan insiden ini terjadi Karena mahasiswa yang mendesak masuk ke dalam kantor Gubernur untuk menemui PLT Gubernur Aceh Padahal petugas sudah menyampaikan bahwa PLT Gubernur Aceh tak ada dalam gedung kantor Tadi memang sedikit agak ricoh karena mungkin sudah siang ya kan Emosi mahasiswa mungkin memaksa untuk bertemu dengan PLT Beran disampaikan PLT tidak ada Kemudian memaksa sehingga sampai mungkin melempar dan ada mendorong sehingga kaca pecah Hingga polisi berinisiatif untuk menenangkan dan mengembarkan masyarakat untuk tidak terjadi kecuk Saya kira kondisi juga sekarang sudah aman Kondisi juga hanya sedikit kecuan karena memaksa untuk bertemu dengan PLT dan PLT kan memang tidak ada di tempat Aksi unjuk rasa yang telah dilakukan mahasiswa ini sudah dilakukan sebanyak sembilan kali Mereka menuntut izin tambang PT EMM yang berada di Nagan Raya dan Aceh Tengah Segera dicabut karena tidak menguntungkan warga dan merusak lingkungan Jumat pekan lalu aksi serupa juga digelar di halaman kantor Gubernur Aceh Dan menuntut hal yang sama Mereka kembali berunjuk rasa dengan masa yang lebih besar dan berani Kofi Kelana melaporkan dari Bandar Aceh Gangguan gajah liar yang masih terus terjadi di Kabupaten Benar Maria Dikarenakan akibat habitat gajah yang terganggu Demikian juga gangguan gajah liar yang terjadi di kawasan Pintu Rimegayo Yang kerap terjadi akhir-akhir ini Konflik gajah liar bersama warga di kawasan kecamatan Pintu Rimegayo di Kabupaten Benar Maria Masih terus terjadi Konflik ini telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan belum ada penyelesaian Akibat konflik ini tanaman warga seperti pinang dan kakau terus dirusak oleh kawanan gajah liar Gajah liar ini diperkirakan mencapai 23 ekor dan sering memasuki pemukiman dan perkebunan warga Tidak hanya itu warga di sekitar desa seni antara Juga kerap diresahkan dengan kemunculan gajah liar pada malam hari Akibatnya warga tak berani ke kebun untuk mencari rezeki Karena gajah sering muncul tiba-tiba di perkebunan mereka Pelaksana tugas Bupati Benar Maria, Tengku Sarkawi Telah meminta camat setempat Untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan desa di kawasan tersebut Untuk tidak melakukan perambahan dan penembangan hutan Daerah tersebut merupakan lintasan gajah termasuk dalam kawasan ekosistem loser Apabila ada warga yang melakukan perambahan dan perusahaan hutan Maka akan diproses hukum Pemerintah daerah juga terus melakukan langkah-langkah antisipasi gangguan gajah liar Agar masyarakat sekitar bisa menjalankan aktivitas mereka dengan nyaman Muhammad melaporkan dari Kabupaten Benar Maria 19 kepala keluarga korban kebakaran yang melanda simpang lima kota Sinabang Kabupaten Simelu Beberapa waktu lalu menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat Bantuan berupa uang tunai ini diserahkan langsung oleh Bupati Simelu Erli Hasim Penyerahan bantuan ini turut disaksikan Wakil Bupati Afridawati dan Unsur Forkopim dan lainnya Masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan uang senilai 7 juta rupiah lebih Bantuan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Simelu Dan sumbangan masyarakat lainnya yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simelu Bantuan uang tunai ini diharap bisa memenuhi kebutuhan hari-hari para korban Sementara itu Bupati Erli Hasim menyebutkan pihaknya akan mengajukan usulan kepada pemerintah provinsi Untuk membantu pembangunan rumah bagi para korban kebakaran tersebut Pembangunan daerah dan masyarakat juga sudah secara bergantung tangan Untuk bisa menyiapkan sedikit bantuan-bantuan dalam bentuk stimulan secara langsung Apa yang sudah dilaksanakan pada hari-hari Dan di sisi lain pemerintah daerah juga sedang berupaya untuk bisa menyampaikan permohonan kepada Gubernur Aceh Agar beliau juga bisa memberikan perhatian khusus terkait musika ini Dan insya Allah besok juga akan dilakukan pembukaan serembang Aceh Dan juga akan kita ingatkan kembali Pak Gubernur Agar kiranya bisa dituangkan di dalam APGA 2020 untuk bantuan pada saudara-saudara kita Kebakaran hebat ini terjadi di awal Maret lalu menjelang subuh Sebanyak 25 pintu ruko hangus terbakar Dan kebakaran juga menghanguskan sebagian bangunan rumah tahanan Simelu Pemerintah menghitung jumlah kerugian mencapai lebih dari 15 miliar rupiah Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Unjuk rasa anti tambang di kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh Gangguan gajah liar akibat kerusakan habitat dan lingkungan Pelanggar kanun syariat islam disingkil dicambuk 100 kali Upacara peringatan ulang tahun TNI Angkatan Udara TNI AU yang berlangsung di pangkalan udara Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Selasa pagi berjalan sukses Puncak peringatan pasukan Auri yang ke-73 ini Selain diisi apel pasukan juga diwarnai pemberian sejumlah penghargaan Upacara bendera yang dirangkai dengan apel pasukan dan pembacaan amanat kasau Oleh Komandan Lanut Iskandar Muda Kolonel Penerbang Hendro Arief Henrat Moko Berlangsung khidmat Sejumlah prajurit dari Kesatuan Lanut Sultan Iskandar Muda Dan Lanut Maimun Saleh Sabang turut serta dalam upacara tersebut Dalam peringatan upacara ulang tahun TNI AU ini Turut diwarnai pemberian hadiah untuk para pemenang lomba foto dan rumah sehat Penghargaan untuk para pengabdi TNI AU pun turut diberikan dalam serangkaian upacara selasa pagi itu Untuk lomba fotografi open base Sultan Iskandar Muda diraih juara 1 oleh Joni Saputra Juara 2 Ferdi dan juara 3 Sultan Motakin Sementara juara harapan 1 Mughni Muhammad dan harapan 2 diraih oleh Naimullah Cabang lomba rumah sehat Komplek Elang Lanut Sultan Iskandar Muda Diraih juara 1 Serkan Narwan Juara 2 Sertu Siswoyo Adi Dan juara 3 Peltu Andri Subagja Selain itu ada juga perhatian Lanut Sultan Iskandar Muda Atas dedikasi kinerja dan sumbangsihnya Diberikan tali asih kepada Kapten Purnawirawan Suriman Peltu Purnawirawan Purwanto PNS Purnawirawan Parsilan dan Nyonya Hapsah Ibu Wahyudi dan Ibu Bainu Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Komisi Pemilihan Independen KIP Kota Loksemawe Terus menggenjot bimbingan teknis Para Panitia Pemilihan Suara PPS dan Kelompok Penyelenggara atau KPPS Bimtek yang diadakan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Banda Sakti Berlangsung selasa siang di Aula SMP Negeri 1 Kota Loksemawe Puluhan KPPS Kecamatan Banda Sakti serius mengikuti bimbingan teknis Pemungutan perhitungan dan rekapitulasi Bimtek ini juga membahas penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 yang berlangsung serentak di Aula Sekolah Bimtek ini digelar agar KPPS Kecamatan Banda Sakti mengetahui tentang proses pemungutan suara Dan mengerti tata cara pengisian formulir C1 yang sudah direkap di tempat pemungutan suara nantinya Rekapitulasi suara di sejumlah TPS dalam Kecamatan Banda Sakti dapat berjalan lancar Sebanyak 808 perwakilan kelompok penyelenggara pemungutan suara ini mengikuti bimbingan teknis di dua tempat Para KPPS ini nantinya akan menyebar ke 202 TPS di Kecamatan Banda Sakti Untuk satu TPS terdiri dari tujuh anggota yang akan mencatat nama calon pemilih Menghitung surat suara sebelum menyerahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan Khairir, Ketua PPK Kecamatan Banda Sakti juga berharap kepada peserta KPPS Untuk dapat memahami pengisian formulir C1 Hal ini dikarenakan ada lima formulir C1 sesuai dengan lima jenis surat suara Di antaranya surat suara Presiden Wakil Presiden, DPDRI, DPRRI, serta DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota Kita melakukan bimtek secara serentak seperti oleh Simeh Melalui Kecamatan Banda Sakti iaitu terkait dengan pemulutan dan penghitungan suara Beserta simulasi dengan tujuan agar teman-teman di tingkat PPS, KPPS Menerti akan pengisian formulir C1 yang sudah direkap di tingkat TPS nantinya Tujuan ini juga kita memperkenalkan pemulir-pemulir dan juga menyemakan persepsi Karena kenapa memang dilihat secara sering ini mudah tapi susah ketika pengisiannya Satu angka salah maka akan berakibat efek kekecapatan juga ketahuk semua Penyelenggara pada tingkat terendah atau KPPS pun harus memahami tata cara pengisian semua formulir Terutama untuk formulir C1 yang memuat jumlah perolehan suara caleg dan dua calon presiden Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Loksemawe Ratusan warga C Singkil menghadiri eksekusi cambuk terhadap sepasang pria dan wanita terhukum kasus jinayat Banyaknya cambukan yang diberikan menyebabkan eksekusi sempat ditunda beberapa kali Karena terhukum harus diperiksa oleh tim medis Kedua terhukum pelanggar syariat Islam ini masing-masing bernama Boy Prima Munte bin Manggaladong Dan Dwi Indriyati bin Anwardi Masing-masing menjalani hukuman 100 kali cambukan Eksekusi ukubat cambuk dilakukan di lapangan terbuka di desa Lipat Kajang Atas Kejamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil Dwi Indriyati binti Anwardi berumur 25 tahun merupakan warga Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan Ibu satu orang anak ini diketahui masih memiliki suami yang sah Dan Boy Prima Munte bin Manggaladong berumur 24 tahun merupakan warga Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara Yang saat ini berstatus lajang Keduanya dihukum karena melanggar pasal 33 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat Hukuman cambuk dilakukan oleh dua orang Al Gojo secara bergantian Hukuman cambuk ini sempat dihentikan beberapa kali Karena para terhukum harus berulang kali diperiksa oleh tim medis Jaksa penuntut umum Lili Suparli mengatakan hukum cambuk ini Sengaja dilakukan di Kecamatan Simpang Kanan atas permintaan masyarakat Dengan harapan bisa disaksikan oleh warga Dan menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak lagi melanggar hukum syariat Islam Telah melaksanakan eksekusi terhadap terhukum yang telah melanggar syariat Islam Pasal 33 ayat 1 Kanun Aceh nomor 7 tahun 2014 Tentang hukum jinayat Atas nama Boy Prima Munte dan Dwi Indriani Yang dua-duanya telah melakukan tindak bidana atau cerimah kanun kina Di desa Magalandong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singgir Alasan kami melaksanakan yang seperti ini karena ada permintaan dari masyarakat Untuk eksekusi dilaksanakan di simpang kanan Untuk sebagai contoh ke depan agar tidak terjadi lagi tindak bidana seperti serupa Lili Suparli juga mengatakan setelah menjalani hukuman cambuk Kedua terhukum diperbolehkan pulang kembali karena hukuman telah dijalani Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton